Kita akan ke Jawa Barat, Arneta, dua hari jelang Lebaran, apakah ada lonjakan pemudik yang telah tiba di Sumedang pada hari ini? Selamat sore, Gemma dan juga Pak Mirsa. Dua hari jelang Hari Raya Ido Fitri 14.45 Hijrih ini, sejumlah pemudik telah tiba di terminal Ciakar Kabupaten Sumedang. Pemudik tersebut berasal dari arah Merak, Tanggerang, Bekasi dan juga Jakarta dan pihak terminal juga mengakui bahwa peningkatan telah terjadi sebesar 70% untuk hari ini saja. Dan juga untuk arus lalu lintas yang bisa saya sampaikan di Jalan Arteri Sumedang menuju ke Cirebon hingga Jawa Tengah dari pantauan CCTV. Untuk Jalan Arteri Cadas Pangeran menuju Arteri Tomo Cirebon baik di kedua arah lalu lintas terpantau lancar dan memang didominasi oleh kendaraan bernomor polisikan D dan juga Z. Selain itu, akibat pemudik yang telah tiba di kota Sumedang ini sempat terjadi kepadatan di kawasan Sumedang kota yang berpusat pada titik-titik pusat perbelanjaan yang mengisyaratkan bahwa sejumlah pemudik telah tiba di kota Sumedang. Dan juga menurut informasi yang kami peroleh dari Kasat Lantas Sumedang AKP Riski Aulia, untuk arus lalu lintas di kota Sumedang per hari ini juga sudah mengalami peningkatan sebesar 20 hingga 25% dan hal tersebut memang didomisili dari kendaraan di luar Sumedang. Seperti bernomor polisikan B dan juga Z, eh maksud saya D yang dari Bandung. Dan untuk mengetahui titik-titik mana saja yang menjadi perhatian khusus dari pihak kepolisian, berikut pernyataan dari Kasat Lantas Sumedang AKP Riski Aulia. Untuk di Arteri, dari tanggal kemarin pembukaan siaga lebaran sampai sekarang, yang kami atensi itu di Jatinangor, terus di Cilengi, di Wado, di Pertigaan Tomo, yang tepatnya arus dari one-way atau arus balik dari timur ke barat. Untuk sampai saat ini, Alhamdulillah masih lancar, belum ada pemadatan yang sampai stuck, belum ada Alhamdulillah. Cuma tadi pagi ada pemadatan di kota, karena mungkin sudah ketemu titiknya warga ini ya, sudah di kampungnya, tapi aman. Hanya nggak sampai siang, hanya cukup sampai pagi itu juga kemungkinan besar warga yang menyiapkan untuk Hari Raya Idul Fitri, maka mereka belanja di pasar. Ya, gemar dan juga pemirsa, itu dia tadi pernyataan dari Kasat Lantas Sumedang terkait AKP Riski Aulia terkait situasi lalu lintas di Jalan Arteri Sumedang. Sementara itu, untuk jalan tol di ruas tol Cilenyi Sumedang dan Dauhan atau tol Cisumdau ini, per hari ini masih terpantau lengang, bahkan cenderung sepi. Dan dari informasi yang kami peroleh juga dari pihak pengelola CKJT ini mengaku bahwa malah justru terjadi penurunan jumlah kendaraan yang melintasi tol Cisumdau jika dibandingkan dengan hari biasa. Diketahui bahwa per 7 April kemarin, sebanyak 8.093 kendaraan yang melintasi tol Cisumdau, hal itu menurun sebesar 22% dari hari biasa. Dan tentunya bagi para pemudik yang melaksanakan mudik hari ini, nikmati semangat perjalanmu. Demikian kemah. Baik, terima kasih rekan-rekan atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.